Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam sejahtera semoga kasih sayang selamatan dan kepercayaan dilimpahkan kepada kita semua baik bapak-bapak kita review ada satu soal kemarin yang mungkin ada empat tahapan baru bisa menjawab ya ini judulnya how to determine generic and proper shipping name bagaimana menentukan nama generic dan NOS proper shipping name ya dengan dengan menggunakan IMDG code kemarin soalnya ini kan Pak hidrokarbon etilfuran yang merupakan cairan senyawa organik dengan nilai atau komposisi flashpoint 40 derajat celcius dan inisial boiling point 110 derajat celcius dengan nilai LD50 oral 15 miligram per 3 per kilogram ya nah ini biasanya shipper udah kasih data ini ini hidrokarbon etilfuran ini baru nama teknis kalau kita cari di mana indeks kalau kita menggunakan indeks ini enggak ketemu enggak ketemu hidrokarbon ini coba kita cari di indeks ya kita cari ini di indeks ya lihat indeks buka di sini enggak ketemu enggak ketemu enggak ketemu ini apa namanya hidrokarbon etilfuran ini enggak ketemu ketemunya apa ini di sini ya Nah E F G H E I Nah ada hidraksin ada juga hidrokarbon gas mixture ini hidrokarbon liquid bukan ini karena tidak persis maunya kan hidrokarbon etilfuran kan nah ini enggak persis jadi enggak bisa dipakai nah bagaimana caranya supaya bisa dipakai kita menggunakan sifat-sifat daripada barang yang tadi ya jadi nah ini kita menggunakan sifat-sifat flash point 40 derajat kemudian inisial volume point 110 derajat nilai LD50 ini nah kita tahu ya pak kalau flash point 40 derajat dan boiling point itu adalah ciri-ciri daripada flammable liquid flammable liquid itu kelas tiga kan betul kan nah otomatis kalau kita mau cari derajat ini yang pertama pertama kita analisa dulu dia berapa packing groupnya ini untuk kita cari dulu memang dia sifatnya flammable liquid karena ada ciri flash point boling point sekaligus kita mencari packing group levelnya dia packing group berapa 12 atau tiga ya nah kita buka kita punya ini ya kita buka kita punya apa namanya buku dua tabel 2326 dibuka pak tabel 2326 dibuka nanti kita baca disitu ya sama-sama ya jadi langkah pertama karena datanya itu apa namanya flammable liquid dan untuk menentukan packing groupnya ada di tabel 2326 nah ini saya ambil disini ya ini saya mau analisa disini ceritanya nah dari sini ketahuan kalau 40 derajat celsius itu ya 40 derajat celsius itu masuk masuk di mana pak packing group tiga sini ya nah antara 23 packing group tiga sini ya nah dia masuk packing group tiga kemudian 110 derajat celsius dia ada di packing group boiling point ini bisa dua bisa tiga ya jadi kemungkinan ada dua bisa tiga bisa dua nah karena ada dua ada tiga tentu kita untuk amannya akan pilih dia apa yang paling aman adalah packing group dua jadi disini kita menentukan untuk kelas tiga ini kita akan memilih packing group dua karena yang keminan atau yang lebih berat ada lebih adalah packing group dua itu mewakili medium danger kita nggak akan pilih packing group tiga meskipun flashpointnya ini tiga ya karena ini ada boiling pointnya dua kita ambil yang paling aman itu untuk apa namanya eh langkah pertama jadi udah ketahuan ya langkah pertama ini kita ambil kelas tiga packing group dua langkah kedua sifat kedua adalah dia punya nirai oral LD 50 15 miligram nah oral kemudian dermal inhalation itu sifat-sifat toxic toxic substance itu divisi 6.1 pak nah otomatis karena kelas 6 atau divisi 6.1 maka nanti untuk melihat packing group levelnya itu ada di tabel 262241 di volume 1 imdigicode pak nah sekarang kita lihat buka bukunya yang apa namanya ini 26 ya udah ketemu tabelnya 2622 nah nanti kita nah ini tabelnya nih ya saya print dulu ya masukin kesini ini oke biar cukup nah oral berarti anda lihat yang tabel yang ini ya paling kiri ini ya paling kiri berarti 15 miligram itu berarti ada di packing group 2 15 miligram ada di sini tengah-tengah antara 5 sampai 50 berarti untuk menjawab yang ini yang ini berarti dia ini kan nah berarti jawabannya ini adalah divisi 6.1 kelas 6.1 king groupnya king group di ya betul betul ya ini kan eh tri-packing group 2 tri-packing group 2 tri-packing group 2 nah tadi di sini packing group 2 di sini juga packing group 2 sama-sama packing group 2 jadi sama-sama punya derajat bahaya yang sama cuma cuma kita nggak tahu mana yang dominan kelas 3 apa 6.1 ya kan untuk mengetahui mana yang dominan maka kita selanjutnya akan menggunakan kita membandingkan dua komposisi tadi mana yang presiden ya menggunakan tabel 2036 kita nanti langsung meluncur 2036 kita bandingkan dari dua sifat tadi antara pas 3 packing group 2 dan divisi 6.1 king group 2 kita buka tabelnya pak 2036 tabelnya 2036 paling awal berarti naik ke atas lagi ya kelewatan nah 2036 2036 mana dia nah ini dia nah ini ya ini aja yang kita coba saya screenshot dulu sampai sini aja setengah sini aja deh oke screen ke sini ini kelas 3 packing group 2 kan di sini kan bener kemudian apa divisi 61 packing group 2 di sini yang oral ya nah ini di sini aja nah di sini memang gak ada tulisan orang tapi 61 packing group 2 nah ini nanti dipertemukan pak garisnya bapak tarik garis ke sini kemudian ini turun ke bawah nah hasilnya bahwa yang dominan adalah kelas 3 pak nah kelas 3 ini saya ini dulu yang dominan adalah kelas 3 nah kelas 3 yang dominan ketahuan kelas 3 yang dominan jadi tentu karena kelas 3 yang dominan kelas 3 yang presiden nanti namanya di depan nama depannya adalah volumable liquid ya nah volumable liquid kemudian disusul sifat keduanya adalah toxic nah ini kita udah ketemu paling gak komposisi namanya nanti volumable liquid toxic tapi untuk mengetahui dia UN number nya segala macam itu berapa kemudian nama lengkapnya seperti apa ini ada tahapan lagi selanjutnya pak jadi ini baru tahapan ketiga setelah meng-compare tadi mana yang dominan udah tahu namanya berarti yang dominan kelas 3 namanya otomatis flammable liquid kemudian yang sub hazardnya berarti yang 6.1 dilanjutkan dengan toxic maka kita menggunakan bagaimana menentukan nama yang tepatnya kita menggunakan use appendix A list of generic and NOS proper shipping name volume 2 itu mana yang apa namanya bukan yang preceden mana yang berdasarkan yang tadi yang lebih preceden ya nah jadi ini kita buka appendix nya kita buka appendix nya kita buka buku appendix nya yang volume 2 ya kebawah kelewatan eh belum nah kelewatan nah kelewatan ini appendix A appendix A ini karena tadi kan kita udah menentukan bahwa yang dominan itu kelas 3 yaudah kelas 1 yang di ini lewatin pak kelas 1 lewat kelas 2 lewat langsung meluncur ke kelas 3 sekali lagi kita mau ingin tahu apakah memang nama spesifik hidrokarbon itu ada nggak di dalam appendix ini kita cari-cari ternyata nggak ada pak keton ada juga hidrokarbon liquid tadi ya nggak persis kan nah ini kita lewatin spesifik entry ini kita nggak pakai ini kita nggak pakai ya kita langsung melujuk pesticida apakah mengandung pesticida nggak ada cerita pesticida ya nggak ada kandungan-kandungan pesticidanya nah kita langsung meluncur ke general entry pak masuk ke general entry nah ini general entry yang kita akan gunakan ya nah di general entry ini nanti kita akan lihat mana yang paling tepat disitu ya nah di general entry itu tadi kan kita udah putuskan bahwa namanya adalah flammable liquid toxic ya nah kemudian biasanya di belakangnya ada NOS nya maka yang paling tepat ini pak namanya flammable liquid toxic and NOS ini pak berarti UN nya UN 1992 ya kan nah ini nanti akan menjadi namanya ini saya coba berarti nama tepatnya adalah ini flammable liquid toxic NOS tetapi ini belum selesai pak ini belum kelar nama yang paling tepat nama yang paling tepatnya nanti ya ini kan baru berdasarkan apa namanya UN 1992 kan otomatis dia itu packing group 2 karena tadi yang dominan itu ya nah kita nanti yang paling tepatnya yang paling tepatnya itu ya tadi ini di copy nah nama yang tepatnya adalah flammable liquid toxic NOS saya gedein namanya biar jelas nanti dalam kurung di belakangnya hidrokarbon hektil furan itu harus dimasukin nama technical name setelah NOS nah UN 1992 packing group 2 lalu nanti untuk cross check nya apakah benar ada nama liquid toxic NOS UN 1992 packing group 2 nanti kita masuk ke digilis pak kita lihat digilis kenapa kita nanti akan buntut-buntutnya aku masuk ke digilis itu kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut pak dia ini packing instruksinya apa gitu nah kebetulan nih pertanyaannya kan gak berlanjut ya cuma ini paling gak kita cross check apa yang kita udah periksa itu udah benar belum yang berapa tadi 19 92 karena waktu kita lihat disini eh ada tiga UN apa namanya UN 1992 itu ada tiga ada tiga disini pak kita lihat ada tiga nah ini ada tiga ternyata mana yang paling kita akan gunakan kita gunakan yang ini yang apa namanya yang ini yang packing group 2 ini ini ya nah ini yang kita akan gunakan dengan nanti dia punya IBC 02 segala macam nah itu itu ceritanya pak kita akan menggunakan yang di tengah-tengah ini karena ini yang kita telah tentukan tadi kan nanti berbeda loh kalau yang packing group 3 IBC nya IBC 03 misalnya ada pertanyaan lebih lanjut dia menggunakan IBC berapa oh karena kita tadi udah pilih dia packing group 2 IBC 02 nah itulah terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi daripada apa namanya senyawa atau bahan yang diberikan tapi dikasih cuma technical name nya demikian ya pak ya terima kasih terima kasih